yaitu kalau misalnya saya lagi jiwanya lagi pengen ini ya istilahnya lagi pengen trade yang ekstrim ya pengen trade yang ekstrim waktunya lagi banyak gitu kan cari saham yang apa kayak saham-saham gorengan gitu ya saham-saham yang valuasinya kecil gitu kalau lebih tepatnya saham-saham yang market capnya kecil ya yang gampang digoreng gitu jadi ya kalau yang kayak gitu-gitu saya biasanya pakai technical murni technical saya udah nggak lihat tuh perusahaannya seperti apa tapi biasanya saham-saham seperti itu saya tradenya dengan modal kecil kalau modal besar biasanya saya lihat dulu fundamentalnya oke baru saya trade jadi kalau dilihat sekarang sentimennya sekalipun bagus ya kita tetap nggak boleh melupakan yang namanya apa technical analysis karena berita itu ya percaya nggak percaya sebelum berita itu di-publish ada orang-orang tertentu yang sudah tahu duluan informasi itu oke dan biasanya orang-orang seperti itu mereka sudah bergerak duluan di market sebelum berita itu di-publish makanya ketika berita itu di-publish kadang-kadang ya marketnya suka berbeda jadi kalau saya pribadi prefer tetap ada technicalnya berarti memang kadang fundamental itu mungkin kelihatannya bagus tapi bisa aja kalau kita analisa secara technical itu justru pergerakannya berbeda ya itu yang membuat sebenarnya ada baiknya seorang investor juga memahami dari analisa secara technical ini gitu ya berarti gitu jadi jangan apa ya di kalau saya sendiri gak melupakan fundamental tapi gak melupakan technical jadi ini dua hal yang harus digunakan bersamaan barengan lah jangan satu-satu jangan ada fanatik hanya fundamental atau hanya technical saja gitu oke oke menarik-menarik nah kalau dari Kak Findi sendiri kan tadi ada cerita tuh perjalanan belajar menjadi seorang technical trader itu sekitar 4 sampai 5 tahun ya kira-kira ya nah itu step-stepnya gimana sih sampai akhirnya bisa memahami sampai di titik ini gitu loh Pak Findi step-step belajar ini balik lagi ya cerita ceritaku ini mungkin bisa dipelajari sama teman-teman juga gitu kalau saya sendiri bukan typical orang yang baca ya again saya bukan typical orang yang baca jadi saya belajarnya itu kalau ditanya Fin belajar dari buku apa ya itu gak ada buku saya gak modalnya bukan buku gitu tapi saya modalnya kuota gitu belajar dari Youtube oke jadi seniat apa saya belajarnya waktu itu ya seniat dengan saya buka trading view ya kan saya klik satu-satu semuanya ini apa lalu saya cek di Youtube cara menggunakan itu seperti apa dan saya menyisikan waktu saya itu setiap hari saya sisikan satu jam minimal minimal satu jam jadi target saya adalah hari itu saya harus dapat something new saya harus belajar something new gitu jadi belajar dari situ step by step step by step sampai akhirnya saya udah mulai apa ya udah mulai mentok ya jadi apa ya bisa dikatakan kayak ilmu-ilmu yang ada di Youtube itu kayak semuanya ketika saya lihat itu kok itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi gitu kan ada momen di seperti itu kita mencari hal yang baru udah gak ketemu lagi gitu kan baru apa lagi nih ya gitu kan tapi rasanya itu semua udah mentok akhirnya saya baru beraniin diri untuk ambil certified waktu itu dan sebenarnya kalau ikut certified itu kan harus ada pelatihannya jadi waktu itu saya mengajukan untuk gak ikut pelatihan dan langsung ujian dan diizinkan gitu oh oke tapi selain alasan tadi tuh kayak mungkin mau belajar yang lebih level up lagi dari yang biasanya dipelajari gitu ya ada gak alasan tersendiri kenapa Kak Windini mau ambil register technical analysis ini apakah ini berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari juga atau secara pribadi untuk ambil itu yes berkaitan karena saya kerjanya juga di pasar modal kan oke oke iya saya kerjanya juga di pasar modal jadi emang dibutuhkan lah ditambah waktu itu saya juga baru apa ya baru ambil WMI kan jadi mumpung kepala ini masih seru ya belajarnya ya jadi belajar WMI baru ambil WMI rasanya pengen belajar lagi pengen ujian lagi yaudah ambil aja RTA gitu waktu itu sih pengennya ambil PTA cuman untuk yang CTA nya lagi gak buka adanya cuma RTA yaudah saya ambil dulu lah RTA apa yang ada gitu oke oke jadi memang untuk menambah skill juga dan ya ada level up lah dari yang sehari-hari dipelajari gitu nah tapi dari yang tadi Kak Findi sendiri ini cerita ya ada dua kunci sebenarnya yang aku dapat yang pertama itu adalah salah satu hal yang buat kita tuh bisa untuk sampai di titik ini itu adalah yang pertama kemauan untuk belajar dan yang kedua adalah konsisten gitu sih jadi sebenarnya kan banyak juga nih ya di luar sana mungkin bertanya kayak gue pengen bisa tapi gimana caranya ya takut atau ragu-ragu tapi sebenarnya ya kunci yang pertama ada kemauan dan konsisten ngejalanin itu gitu ya oke betul banget kita akan masuk ke hal yang lebih teknis nih ya nah tadi kan awal nih Kak Findi sempat ngomong kalau memang dari awal belajar tuh belajar dari market dan akhirnya nemuin yang namanya indikator-indikator yang bisa dipakai untuk analisa nah indikator yang digunakan untuk analisa saham ini kan gak bisa disamaratakan ya untuk setiap saham yang mungkin dipilih nah kira-kira gimana caranya dari Kak Findi sendiri nih mau pilih indikator yang cocok untuk setiap saham yang Kak Findi pilih oke gini kalau saya biasanya untuk indikator saya biasanya ada indikator-indikator yang sering saya gunakan ya misalnya yang moving average exponential moving average terus ada relative strength index terus ada MACD itu yang umum-umum lah umum-umum digunakan ada Ichimoku kadang-kadang pakai Ichimoku juga ada pakai apa ya Bollinger Band juga ada jadi kita perlu combine semuanya dan biasanya sebelum saya lakukan trade ya biasanya saya cross-check dulu tuh kira-kira market ini tuh dia menghargai gak si indikator ini karena indikator ini kan buat saya ya buat saya indikator itu seperti alat bantu misalnya kalau dokter mau ngecek kita lagi demam itu pakai apa pakai termometer kan gitu kalau kita kalau dokter mau pakai tangan boleh gak boleh aja mau pakai yang lain boleh gak boleh gitu tapi yang indikator yang tepat untuk mengukur suhu tubuh ya dengan termometer nah itulah indikator jadi kita perlu mengerti dulu setiap indikator itu fungsinya untuk apa ada yang untuk melihat volatilitas ada yang fungsinya untuk membaca trend ada yang fungsinya untuk pokoknya banyak lah fungsinya ya jadi dengan kita mengerti setiap fungsi itu barulah kita combine gitu jadi kalau ditanya apakah ada satu indikator kalau saya lebih ke indikator itu untuk konfirmasi untuk konfirmasi trade jadi saya udah analisa semuanya menurut saya seperti ini lalu saya buka indikator one by one saya lihat oh ternyata indikator ini misalnya relative string index ya biasanya ada divergence misalnya seperti itu atau selling powernya lagi kuat seperti itu itu saya cek satu-satu oke wow ini ada pertanyaan masuk nih buat Kak Findi boleh dispil nggak Kak Findi saat ini saham-saham pilihan Kak Findi dari analisa teknikal Kak Findi sedang perhatikan atau Kak Findi pegang apa ya dan ini boleh dispil saham tersebut secara teknikal boleh dispil nih ya terserah nih Kak Findi mau nggak dispil nggak nih buat Sobini oke sebenarnya lebih tepatnya saat ini saya udah saya lagi mantau ya beberapa saya ada mantau dan pengen beli juga gitu saya habis jual kemarin itu di saham BRI sama saham Telkom saya habis jual jualnya waktu itu Telkom itu saya jualnya di sekitar 4.000 4.000 berapa ya sebentar saya cek dulu 4.700an Telkom itu saya lepasnya di 4.700an waktu dia mulai engulfing turun itu hampir ARB itu saya udah exit lalu BBRI BBRI juga saya jualnya di sekitar 4.700an ya saya BBRI saya sempat lepas di 4.700an 4.800an gitu nah ini saya lagi tunggu turun karena secara pattern ini sebenarnya masih kalau saya lihat ya saya pribadi harapannya masih bisa turun lagi sih gitu nah kalau yang udah yang saya pegang saat ini itu ada pegas saya sih gak nyaranin ya teman-teman untuk ngikutin saya ya karena ini pegas nih saya pegangnya udah dari bawah saya pegangnya dari 1.500 ya gak rendah-rendah banget ya tapi saya udah pegangnya dari 1.500 kalau sekarang kan udah 1.600 kemarin sempat 1.800 saya belum jual karena saya masih expect dia secara trendnya masih bagus ya jadi saya masih hold sih ya secara trendnya masih bagus ini semoga pertanyaannya menjawab Sobi ya ini minta dispil sampai minta dispil nih Kak Findi kira-kira lagi megang saham apa nih ya spill dikit-dikit lah ya iya spill dikit-dikit tapi kan bukan ini ya bukan disuruhin tapi kan memang ngejelasin aja sekarang ini Kak Findi tuh lagi pegangnya tuh di saham apa gitu nah kalau untuk kembali lagi nih ya pembahasan indikator kita kira-kira ada gak satu indikator yang menurut Kak Findi tuh sejauh ini sangat membantu dalam menganalisa secara teknikal oke mungkin bukan indikator ya kalau saya sendiri senengnya pakai Fibonacci oke jadi saya seneng dengan Fibonacci kenapa karena pertama market yang saya pilih itu biasanya yang liquid yang rame jadi pernah enggak salah salah secara teknikal itu saya pernah salah teknikal itu cenderung salahnya kalahnya itu di market-market yang sepi market-market yang secara liquidity itu kurang kenapa karena yang namanya teknikal analysis kita kan membahas manusia mungkin grafik itu buat beberapa orang melihatnya itu grafik tapi buat saya saya melihat grafik itu manusia dimana di dalam grafik tersebut ada kebiasaan manusia yang tergambar makanya saya seneng tuh gunain yang namanya Fibonacci kenapa karena Fibonacci ini base-nya itu adalah ya gold something yang golden ratio itu natural gitu sesuatu yang apa ya natural yang alami ya gitu ya angka-angka yang muncul secara alami dan in some point kalau teman-teman melihat ya di Fibonacci itu mereka bisa turun di angka-angka yang pas gitu kayak pas aja gitu ketika pas disitu dia semua market ya bukan semua market lebih tepatnya semua orang seakan-akan setuju untuk jual di harga tersebut atau di harga tersebut orang setuju untuk beli lagi nah ada momen-memen seperti itu dimana nalar kita tuh gak bisa apa ya gak bisa menjelaskan gitu karena itu something yang alami ya gitu seperti halnya kita lagi jalan-jalan ke mall gitu kan tiba-tiba kita melihat ada diskon 70% gitu kita kan langsung jiwa belanja kita langsung muncul kan meskipun sometimes kita gak butuh gitu tapi ada psikologi-psikologi seperti itu yang muncul ya jadi itulah kenapa saya sendiri seneng pakai yang namanya Fibonacci tapi apakah saya gunain itu satu doang enggak ya tentunya dengan banyak dengan banyak apa lah ya dengan banyak apa tuh namanya dengan banyak teknik dengan banyak tools ya itu yang pertama yang kedua saya seneng pakai volume oke karena volume itu buat saya itu susah bohongnya uangnya itu susah bohong ya uangnya itu gak pernah bohong lah bisa dibilang ya uangnya itu bisa dikatakan gimana ya uangnya itu ngikutin orang yang bisa kelola kan simply seperti itu ya jadi ketika uangnya itu masuk ya ke market uangnya itu lagi masuk ke dalam market volume itu otomatis kenaik jadi langsung kelihatan nah menurut saya salah satu indikator yang termasuk jujur ya di market itu volume oke berarti yang beli itu retail atau yang beli itu institusi itu kelihatan berarti sejauh ini indikator yang mungkin jadi pilihan utama itu ada di Fibonacci sama volume tadi ya dua itu lagi nih biar Sobi kan jadi bisa pelajarin juga nih oh siapa tau habis nonton IG Live Baraka Findi nih langsung coba oh belajar kali ya biar sama kayak Findi nih lebih paham marketnya nih atau ada lagi nih boleh dua itu aja atau ada lagi indikator yang dipakai lagi aduh kalau harus disebutin satu-satu ya ini banyak nih ada yang tadi Exponential Bollinger Band MACD MA 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 semuanya volume ya mostly itu sih mostly itu oke biasa kalau untuk satu saham tuh Covindi pake berapa indikator untuk analisis apakah semuanya dipake atau mungkin memang ada ketentuannya gitu dari Covindi misalnya satu saham ya pake 4 indikator aja untuk analisis atau gimana oh gak ada sih gak ada biasanya kan ketika saya coba satu ya misalnya saya lihat satu habis itu cek historicalnya dia menghargai gak kira-kira dia menghargai gak misalnya kita mau masuk menggunakan moving average misalnya seperti itu ya kita cek dulu belakang kalau saya suka cek dulu behaviornya seperti apa karena yang kita lakukan itu kan melihat behavior kan melihat kebiasaan kan kalau memang emiten ini tidak menghargai atau behavior yang gak masuk sama apa sama indikatornya sering false break seperti itu ya jangan digunakan tetapi kalau yang kira-kira jalannya mulus menghargai ya sebagai area supportnya ya saya gunakan contohnya kayak BBRI gitu kan BBRI itu kalau saya perhatiin dia sama harga yang namanya moving average 200 gitu ketika moving average 200 itu harga mendekati moving average 200 harga itu cenderung mau naik gitu jadi ya itu bisa digunakan oke nah ini Andi masuk izin tanya saya sebagai pemula bingung kenapa antar analisis bisa berbeda rekomendasi saham dan satu saham bisa berbeda analisanya apakah analisa teknikal itu memang se-fleksibel itu makasih oke buat saya market itu seni ya analisis teknikal analisa itu semuanya seni mau fundamental maupun itu teknikal semua itu seni dan yang namanya analisis itu sangat bergantung pada asumsi dari si analis terima kasih